Halo, main berat. Pindah tangan kanan. Halo guys, balik dengan ada di sini. Jadi di video kali ini gue mau compare kamera dari Redmi Note 10S yang terbaru dengan Poco X3 Pro. Nah, keduanya memang punya rank harganya yang berbeda dan punya main kamera yang berbeda. Tapi ada yang menarik dari kamera keduanya. Yang harapannya ini bisa menjadi nilai tambah jika kalian ingin membeli di antara kedua handphone ini ya guys ya. Nah, si Redmi Tone S ini punya kamera 13MP, sedangkan si Poco X3 ini punya 20MP. Besar banget ya. Kita mau lihat perbedaannya, karena memang sebenarnya sensornya si Redmi ini walaupun dia pixel lebih kecil, tapi dia punya sensor yang lebih besar. Nah, keduanya ini punya resolusi yang mentok di 1080p 30fps. Kita akan tes stabilizernya. Ini gue sedang berjalan dan gue akan coba sedikit lari. Oh, lumayan berat. Pindah tangan kanan. Oke guys. Itu dia. Menurut kalian, mana yang lebih baik? Oke. The 4K 30fps. Nah, gimana nih? Skin Tone-nya. Kalau Skin Tone sih nggak jauh beda ya. Nah, saat ini karena pencahayaannya bagus ya. Iya, warnanya nggak jauh beda. Nah, kalau di sini, ini buat teman yang lebih jelas. Skin Tone jelas ya. Di sini justru lebih bagus si Redmi Note 10S. Lebih natural atau gimana? Iya. Tuh, lihat ini perubahan sensitivitasnya dan cahayanya juga tuh. Nah, ini untuk tes autofocus ya. Sebenarnya dulunya masih cukup bagus ya. Teman terasa ini skin Tone-nya perbeda banget ya. Jadi, kelihatan secara default nih si Poco ini lebih yellowish dibandingkan Redmi Note 10S yang sudah sebenarnya cukup natural ya. Cuman dia punya masalah di sensitivity ya. Permasalahan di Redmi Note 10S. Jadi, ketika coba kemarin di luar, dia udah mulai overheat. Nah, ini permasalahan sekarang. Kalau dia sudah overheat, dia akan ngelag. Ini perbedaannya kamera depan. Kelihatan banget sih. Oh, iya. Ini parah banget. Tapi sebenarnya kalau dari segi warna, aku lebih suka Redmi Note 10S. Sebenarnya bagus ya. Cuman saya nih, isunya overheat ini ya. Bersuka si Redmi Note 10S. Jadi, ini tujuannya buat cek autofocus dulu. Kita berikan warna ya. Ya, kalau autofocus si Poco sih. Nah, ini kamera depan video di kondisi yang low light atau pada malam hari. Pencahayaan yang cukup kurang. Ini kalau dari sini ngeliat perbedaannya gimana tuh. Parah sih, grainy banget. Nah, itu kalau grainy ini ketika sama nih. Ketika dia mulai overheat, ini makin buruk grainy-nya ya. Kondisi pencahayaan di ruangan, indoor ya. Bagus sih. Ini perbedaan 13MP dengan 20MP. Lebih suka Redmi Note 10S sih. Walaupun skin tone-nya terlihat di make up, touch up banget nggak? Justru karena itu. Nah, ini coba sampel lain. Nah, ini justru di sini si Poco kelihatan kayak di ini kan. Kayak ada touch up yang gitu kan. Jadi, ketika kondisi di HDR yang kita ngebelakangi matahari, ini terlihat si Poco ini agak struggle. Tapi, kalau in paper ini 64 si Redmi Note 10S. Si Poco 48. Tapi, kalau dari hasil ini, aku lebih suka hasil Poco. Agak nggak konsisten ya? Iya. Kamera belakangnya kebalik nih. Poco sedikit lebih natural gitu ya. Iya, kalau di sini malah justru si Redmi Note 10S-nya itu kuning banget. Ini selain skin tone, warnanya baju juga kelihatan berbeda. Nah, ini lagi di pencahayaan yang terang. Ini harusnya jadi jelas perbedaannya gimana. Ini Poco sih, 10S ini tuh kayak over bright banget di sininya. Bagian bawah ya? Iya. Dari skin tone, kelihatan bahwa 10S lebih natural kan? Iya. Dan yang lebih ini, lebih... Detail. Lebih honest, lebih jujur. Yes. Nah, ini untuk foto pemandangan. Sama-sama full resolusi, kelihatan bedanya nggak? Redmi Note 10S, bagian rumputnya terlihat lebih detail. Nah, ini lanjut kita zoom yang tadi. Nah, kalau gini udah di-zoom, kelihatan perbedaannya nggak? Ini 64MP dengan 48MP. Iya, kalau lagi kayak gini kelihatan yang mana yang lebih detail ya? Si yang 64MP-nya Redmi Note 10S ini lebih bagus. Oke. Nah, ini kemampuan pada malam hari, keduanya full resolusi. Nah, ini dia. Detailnya justru bagusan Poco ya? Iya, jadi si Poco ini, waktu dia resolusi kameranya lebih kecil, tapi dia punya kemampuan menangkep cahaya lebih bagus ya sensitivitasnya. Nah, ini kondisi low light, ini akan jadi hasil yang berbeda. Nah, ini kamera default, kita-kita jepet-jepet biasa. Ini hasilnya, kalau Poco itu dia ngasih foto 12MP, sedangkan si Redmi Note 10S ini dia ngasih 16MP. Kalau secara warna, lebih aneh si Poco ya? Iya, Poco lebih natural, yellowish banget kalau yang si XS. Iya, mungkin terlihat jelas, memang perbedaannya di skin tone ya. Ini buat tes HDR-nya nih, blacklight-nya. Di sini kegugusan Redmi Note 10S sih. Yes. Agak susah ya? Ini agak 11-12 ya? Iya, tapi kalau secara balik lagi tadi, dramatic effect lebih dapet si Redmi Note 10S. Tapi warna emang Poco sih. Tapi di sini aku lebih suka si Poco. Yes, Poco ini, ini perbedaan AI-nya dari keduanya sebenarnya. Nah, jadi si Poco ini kelihatan lebih nge-boost gitu, nge-fifitin gitu ya. Jadi kelihatan warnanya lebih pop up. Nah, ini dia kondisi pada malam hari. Jadi, kalau menurut aku malam hari ini si Poco emangnya juara sih. Iya, kelihatan banget ya. Iya. Nge-debat. Iya. Kelihatan bedanya? Jadi di sini kelihatan banget si Redmi Note 10S ini menang sih. Di sini juga tetap menang si Redmi Note 10S. Yes, lebih natural. Si Poco terlalu yellow. Iya, yellow. Dan jadi kurang detail. Nah, gimana nih? Ini sebenarnya dua-duanya nggak ada yang bagus. Iya, jadi keduanya nggak sesuai ya. Si Poco terlalu over, sharpening-nya, low-over, touch-nya gitu ya. Bagian muka jadi pucut, sedangkan si Redmi Note 10S agak mendingan sih sebenarnya. Tapi kuning banget. Iya, tapi kuning banget gitu ya. Tapi buat di sosmed, kira-kira mendingan 10S lah. Jadi kita bisa bilang ini imbang lah ya. Imbang jeleknya. Nah, ini foto malam hari. Ini hampir sama-sama nggak bisa digunakan, nggak bisa sama-sama gelap ya. Iya, nggak ada yang nggak jelas. Tapi kelihatan di sini objeknya si Redmi Note 10S ini, lihat lebih bagus kan bagian tengahnya. Ini lebih detail nih objeknya bagian tengah ini. Jadi ini perbandingannya. Ini salah satu keunggulan dari si Poco X Pro ya. Poco X3 Pro. Dia ultrawidenya lebih mendingan lah ya. Walaupun sama-sama kurang. Nah, tapi secara overall, kalau kamu selalu memilih antara Redmi Note 10S dengan si Poco X3, kamu pilih suka kamera yang mana? Kalau dari tadi review sih, kayaknya lebih banyak menang si Redmi Note 10S ya. Paling dia kadang ada di beberapa kondisi yang agak yellow, tapi ya itu masih bisa di fix lah. Masih bisa pakai filter-filter. Yang jadi masalah kan paling yang agak grainy-grainy itu kan. Jadi isunya adalah Redmi Note 10S ini ternyata punya kamera yang cukup bagus, sebenarnya ya reliable. Bahwa ultrawidenya juga hampir selalu menang ya. Iya, iya. Tapi memang masalah besar saat ini adalah kameranya yang gampang banget overheat. Nah, kalau itu tadi nge-lag-nya parah banget. Nge-lag dan grainy itu kan. Iya, dan itu kadang nggak bisa digunain. Jadi ketika overheat, ya kita nggak bisa pakai kamera sama sekali. Perbedaannya dari keduanya ini sebenarnya cukup membingungkan. Jadi kalau kamera, mungkin kita sepakat bahwa TNS ini lebih bagus ya. Kita menyampingkan isu dari kamera yang overheat ya. Tapi untuk video, nah ini jelas jauh banget ya. Jadi untuk kalian yang pengen pakai handphone untuk vlogging, kita saranin pakai yang Poco X3 Pro. Iya, dan kalau aku pikir-pikir lagi nih ya, daripada aku nggak dapet video yang bagus, aku lebih prefer nggak dapet hasil foto yang bagus sih. Karena kalau hasil foto itu gampang di-edit. Sedangkan kalau video itu susah. Jadi kalau aku pribadi sih, bakal lebih milih Poco X3 Pro sekarang sih. Kalau mikir lagi soal video ya. Sampai jumpa di video yang lain. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.